6 Zodiak harus berhati-hati di 7 hari ke depan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Darian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 Zodiak yang harus waspada, berhati-hati di 7 hari ke depan Nah apakah Zodiak teman-teman termasuk yang harus waspada Di 7 hari ke depan, simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan diharapkan teman-teman sudah ada 1 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiak yang pertama Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Banyak rezeki? Iya Di 7 hari ke depan, teman-teman Capricorn memang banyak rezeki Tapi yang menjadi pokok permasalahan adalah Kamu akan terus mengalami berbagai macam pengeluaran-pengeluaran yang terus terjadi Pengeluaran ini, pengeluaran itu, dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Yang tentu saja ini juga akan bisa memiju Terkait dengan beberapa perkara Terkait dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh Sehingga dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi Kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti Harus bisa untuk lebih memahami Dengan hal-hal yang baik Memahami dengan hal-hal yang positif Yang terjadi dalam diri kamu Tapi memang yang harus diwaspadai juga adalah Masalah-masalah finansial yang terjadi Karena posisi pengeluaran kamu Jadi ya secara posisi pengeluaran memang ini juga merupakan Hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga Jangan sampai ada kekeliruan Dan juga jangan sampai ada beberapa masalah-masalah yang harus dilakukan secara terus menerus Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kalau bicara soal rezeki ya memang masih ada rezeki-rezeki yang bagus Ace of Cups ini memang masih juga menggambarkan Adanya beberapa hal yang baik Dan juga menggambarkan Adanya beberapa hal-hal yang positif yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Tapi disini kamu pun juga harus Selalu bisa bersyukur Dengan hal-hal yang baik Harus bisa bersyukur Dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh Jadi ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Setidaknya kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga Emosi harus stabil Kenapa? Disini ada kartun The Time Prince Yang aku lihat memang terkadang di posisi hari ini Sampai dengan tujuh hari ke depan Ada beberapa pihak-pihak yang masih memicu Memancing emosi yang ada dalam diri kamu Nah pihak-pihak yang memicu dan memancing emosi Di dalam diri kamu inilah yang memang juga seharusnya bisa untuk lebih diperhatikan Jangan sampai kamu terlalu membiarkan Ada emosi-emosi liar yang nantinya malah akan merugikan Bagi diri kamu secara keseluruhan Tapi yang jelas kamu harus bersyukur Masih dikaruniai Rezeki yang baik Tapi kamu juga harus bisa mengendalikan Posisi emosi kamu dengan bagus Karena memang tidak dapat dipungkiri juga Di tujuh hari ke depan Bagi teman-teman PCS Kamu juga terus mendapatkan Adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang bakal terjadi Di dalam posisi diri kamu Baik itu usaha, pekerjaan, ataupun dari sirkel sekitar kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah seperti apa bagi teman-teman Gemini Memang ada beberapa sisi keberhasilan yang bakal kamu dapatkan Di tujuh hari ke depan Gemini juga akan terus merasakan Adanya beberapa situasi keadaan yang berhasil rezeki yang baik Kemudian juga ada beberapa masalah yang sudah mulai bisa untuk Teman-teman Gemini pahami Tapi hati-hati Ada yang menghambat perjalanan kamu Ada yang melempar jeruji kepada jalan kamu Sehingga posisinya adalah yang memang harus bisa untuk lebih berhati-hati Dengan posisi kehidupan kamu secara keseluruhan Jadi ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Seharusnya kamu juga bisa untuk lebih berhati-hati lagi Terkait dengan posisi yang ada di dalam posisi usaha Posisi pekerjaan Karena orang-orang yang mohon maaf ya Masih iri dengan kamu ini cukup-cukup banyak gitu loh Bukan hanya satu, dua, atau tiga saja Tapi juga lebih dari itu Sehingga disini memang kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga Terkait dengan beberapa hal yang ada Terkait dengan beberapa hal yang terjadi Terkait dengan situasi yang ada dalam hal tersebut Tapi tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan juga Walaupun ada masalah seperti itu Tapi bagi teman-teman Gemini juga tidak boleh Terlalu ada kekhawatiran secara berlebihan Karena kekhawatiran yang berlebihan Itu juga akan mengganggu Dari hari ini sampai dengan akhir bulan Juli 2024 Dan Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Bagi teman-teman Aquarius Memang ya masalah itu masih ada Tapi bersyukur loh ya Walaupun hari ini sampai tanggal 22 Juli 2024 Masih banyak sekali Masalah-masalah yang muncul Masih banyak sekali Masalah-masalah yang terjadi Masalah ini, masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu sudah mulai bisa legowo Sudah mulai bisa ikhlas gitu loh Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Sudah mulai ikhlas dengan beberapa kemungkinan Perkara-perkara yang muncul Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga seharusnya tidak perlu khawatir Karena pelan-pelan Beberapa masalah Pelan-pelan Beberapa persoalan-persoalan yang terjadi Itu sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Dan bahkan kamu pun mendapatkan kemudahan Dari setiap hal yang kamu kerjakan Sehingga ketika kamu mendapatkan kemudahan Dalam setiap hal yang kamu kerjakan Tentu ini juga akan membawa Hasil yang positif Di dalam diri kamu ke depannya Dan bahkan memang ada masalah yang terjadi Tapi bersyukur Lesan ini menggambarkan Kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu Dan kemudian Zodiac yang kelima adalah untuk teman-teman Leo Bagi teman-teman Leo Di kartu pertama sudah mulai terasa Kamu mendapatkan hal-hal yang baik Kamu mendapatkan beberapa hal yang sangat positif sekali Memang ya ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Tidak perlu ada kekhawatiran Karena sampai dengan saat ini Bagi teman-teman Leo Kamu juga masih mampu untuk merasakan Masih mampu Untuk mendapatkan beberapa hal baik Dan juga masih mampu untuk mendapatkan hal-hal yang positif Yang ada di dalam posisi diri kamu Masalah-masalah memang akan terus terjadi Dan bahkan Ada beberapa orang baru yang memancing masalah Tapi kamu bisa beruntung Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada Secara keseluruhan Jadi ini juga tidak terlalu menjadi perkara Dan juga tidak terlalu Menjadi permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan kemudian Zodiac yang terakhir adalah untuk teman-teman Scorpio Dari kedua kartu ini representasinya seperti apa Yang harus diwaspadai di tujuh hari ke depan Memang adalah fitnah ya Dari tanggal hari ini Sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 Teman-teman Scorpio harus waspada Dengan beberapa fitnah-fitnah yang muncul Karena memang mohon maaf ya Orang-orang yang ada di sekitar kamu Masih potensial sekali Untuk menghadirkan beberapa fitnah-fitnah yang terjadi Sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati Dengan kemungkinan-kemungkinan fitnah tersebut Jadi memang inilah yang harus diwaspadai Hanya satu Fitnah dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Nah kurang lebih seperti ini 6 Zodiac yang harus waspada di bulan Juli Dari hari ini sampai tanggal 22 Juli 2024 Resonet tidak resonet Semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman sekalian Jaya Jaya Wijayanti Lepor Dine Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh